hai 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 Halo guys berkata di channel garusan vlog dan kemarin gua udah ngebahas gimana caranya action game kita menjadi webcam nah di video kali ini gua mau bahas sekaligus sharing kalian gimana caranya handphone kita kita jadikan webcam nih Wah ini lebih simple lagi daripada kita harus beli-beli action game kan pasti handphone kita punya semua Oke caranya gampang banget kita langsung aja masuk ke playstore duh Oke kalau kalian udah masuk ke playstore kita cari namanya droid game nah droid game nah teman-teman install deh droid game wireless nah disini berhubung gua udah nginstall jadi kita tinggal langsung buka aja Hai Oke nah disini ada tampilan wireless kita ya Wifi di rumah kita kalau kalian menggunakan Wifi nah kita masuk ke titik-titik tiga di pojok kanan atas masuk ke setting disini ada beberapa pengaturan nih teman-teman kamera nah disini ada back dan front kalian terserah mau pilih kamera yang mana yang paling bagus di handphone kalian nah disini gua yang bagus itu sebenarnya kamera belakangnya tapi gua mau ngasih tahu contoh kamera depan dulu ada sini kalian bisa ngulik aja pengaturan-pengaturannya kalian bisa cari tahu sendiri karena gua juga belum tahu banget untuk pengaturan-pengaturannya kita sama-sama ngulik aja oke kalau udah kayak gini kita back aja langsung oke nah disini ada tampilan alamatnya 192 168 100.3 itu alamat wifi gua Oke setelah kita install yang di handphone kita install di komputer kita oke nah teman-teman masuk langsung ke websitenya www.dev47apps.com Oke kalau teman-teman udah masuk ke masuk ke website-nya teman-teman langsung Scroll kebawah dan download Windows Client ini oke sini ada Windows Client download aja tut nah Hai teman-teman klik yang ini save save Oke setelah terdownload disini gua download udah download ya teman-teman jadi teman-teman tinggal install aja gampang banget tinggal install di ekstrak dulu setelah di ekstrak kalian jalankan teman-teman ininya oke disini gua langsung jalankan programnya nah teman-teman disini ada device iv yaitu alamat wifi kita oke kalau teman-teman udah bisa lihat Android cam di PC kalian teman-teman tinggal masukkan alamat wifi nya sesuai dengan yang di handphone jadi teman-teman buka dulu yang di handphone ya seperti yang ada di layar ini yang itu ini wifi gua alamatnya jadi teman-teman ikutin aja sama yang di wifi oke ya kita 192.168.100.3 dan ininya portnya sama 4747 kalau udah semuanya teman-teman bisa lakukan lagi ada dua pilihan teman-teman mau record video dan audionya sekalian atau cuman videonya aja jadi teman-teman mungkin di komputer kalian sudah ada microphone tersendiri jadi nggak langsung lewat handphone ngentuk audionya teman-teman bisa unchecklist ya kalau nggak mau langsung sama audionya di handphone berhubung gua nggak ada microphone di komputer gua jadi gua pakai langsung audio handphone aja jadi gua centang aja oke Oke sebentar Oke kita langsung start aja nah teman-teman disini ada kamera depan gua ya udah udah terhubung dan gua coba taruh di sini dulu sebentar oke nah teman-teman sudah beres di sini ada green screen green screen gua buat nanti main game ya oke teman-teman disini sebenernya ada beberapa pilihan ya kalau teman-teman eh sebelum memulai record channel gua stop dulu nah disini ada khusus connect Wifi terus disini ada kabel lewat kabel sini juga apa ya server lewat server jadi biasanya kita gunakan langsung Wifi aja jaringan oke kita start lagi dan terhubung lagi teman-teman dan kita terhubung lagi sama webcam dan kita langsung gabungkan aja di OBS studio oke gimana kita langsung ke OBS studio nya disini gua udah buka oke disini ada display capture udah di terbuka ya terbisa ini oke kita mau tambahin webcam nya disini kan belum ada nih oke disini gua udah ada overlay udah gue download nah overlay ini ininya nah oke kita langsung ke source column source biasa kita tambahkan klik tambah dan pilih video capture seperti di video yang kemarin ya teman-teman ya ini kita oke langsung nah disini kalau memang sudah terbaca gampang disini pilih aja kalau teman-teman belum ada disini ada Droidcam source ya ada Droidcam langsung teman-teman pilih udah semuanya kita langsung oke dan kita atur untuk ukurannya kita taruh sama di overlay kita iya serah pokoknya ini belum ini ya kita taruh ke bawah dulu layernya nah gitu teman-teman untuk webnya webnya kita sudah tuntas tidak ada permasaan lagi di hidup kita semuanya kita bisa cari yang penting kita mau berusaha untuk memecahkan segala masalah ya ya nah ini teman-teman sedikit tutorial dari gua semoga bermanfaat gimana caranya kita mengenat mengatasi low budget lagi untuk mendapatkan webcam ya tanpa harus mengeluarkan uang yang lebih banyak jadi kita menggunakan alat-alat yang seadanya aja yaitu mau baik kita action cam ataupun handphone kita dan mungkin masih banyak lagi kalau kalian punya DSLR mungkin lebih bagus hasilnya oke teman-teman ini aja yang bisa gua buat di video kali ini tutorial menjadikan handphone jadi webcam kita Oke thank you udah nonton jangan lupa di like comment dan subscribe Oke semoga bermanfaat sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video selanjutnya